Intro Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo Melantik Michael Victor Sianipar Menjadi Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Dan Dr. Surtaman Saragi Esa Mars Sebagai Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat DPP Partai Perindo Keduanya memiliki keahlian di bidangnya masing-masing Michael merupakan politisi muda dengan leadership yang teruji Memiliki pengalaman satu dekade di dunia politik dan pemerintahan Ketua Umum Indonesian Youth Diplomasi ini Diharapkan bisa menggalang generasi muda Berjuang bersama Partai Perindo Menentukan masa depan bangsa Dr. Surtaman Saragi Esa Mars Salah satu putra terbaik Sumatera Utara Yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan, pendidikan, dan sosial masyarakat Pendiri Rumah Sakit Citama Group Akademi Kebidanan Citama Dan Yayasan Logos Indonesia Sudah banyak anak asuh yang mendapatkan beasiswa pendidikan di akademinya Dan bekerja di fasilitas kesehatan miliknya Dapas Hurtaman ini orang praktek Orang praktek itu bagusnya tahu lapangan apa yang dibutuhkan Kita tahu Indonesia sangat Dan dibutuhkan pelayanan kesehatan masyarakat Dan lebih lagi Partai Perindo supaya mampu juga menjadi pengimbang Sebagai partai yang bisa memasukkan-masukkan Yang baik bagaimana pelayanan besar masyarakat itu bisa lebih baik lagi Mas Michael ini kita tidak asing lagi Yang tokoh di partai sebelumnya Dan sudah mencetak kader-kader Dewan Saya berharap Mas Michael ini bisa menawak generasi muda Supaya memilih Partai Perindo sebagai pilihan partai mereka Karena kita berjuang bukan untuk kita sendiri Kita berjuang untuk semuanya Kita berjuang untuk masa depan Indonesia Perjuangan jatuh Partai Perindo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan memberikan ruang besar untuk ikut membangun masa depan Indonesia Menjadi alasan Michael dan Dr. Surtaman Siap all out berjuang bersama Partai Perindo Pelantikan keduanya ditandai dengan penyematan jaket Partai Perindo Bernomot urut 16 Di DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat Saya melihat partai ini memang real Bagaimana meningkatkan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jelas real dia Jadi saya sangat senang melihatnya Dan saya lihat itu aplikatif Bukan hanya teori ataupun hanya bahasa bahasa Saya melihat Partai Perindo ini sudah memberikan begitu banyak bantuan-bantuan Untuk menunjang peningkatan ekonomi Tugas saya sendiri sebagai seorang politisi muda adalah untuk memastikan bahwa Perindo ini bisa menjangkau pemuda-pemuda Khususnya generasi milenial dan gen Z Pemuda di dalam politik itu bukan kita mencari suara pemuda Tapi kita juga memelibatkan pemuda untuk menentukan membangun masa depannya Dan itulah ruang yang diberikan di Perindo dan kenapa saya bergabung ke Perindo Terima kasih telah menonton!